Hanya dengan 15 ribu rupiah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahufikum. Alayhim ayatihi wa izakihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmah wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa ashadu an la ilaha illallah almalikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin wa ba'da. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqadah. Kita sedang membicarakan rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada takdir. Kita sudah menerangkan makna dari beriman kepada takdir. Sekaligus juga buah dari beriman kepada takdir secara benar. Kita sudah jelaskan beriman kepada takdir yang benar itu adalah beriman kepada empat poin. Berdasarkan nas'al Quran dan sunnah yang sahihah. Pertama, sudah kita jelaskan beriman kepada ilmu Allah. Terhadap segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semua yang akan terjadi itu sudah diketahui oleh Allah. Walaupun belum terjadi. Karena Allah yang menetapkan semua kejadian tersebut. Dan wajib bagi kita semuanya meyakini tentang ilmu Allah tersebut. Meyakini bahwa Allah mengetahui seluruhnya termasuk yang akan terjadi. Sampai hari kiamat termasuk bagian dari iman kita kepada takdir. Itu poin pertama. Poin kedua. Beriman atau meyakini. Seluruh ilmu Allah tersebut sudah Allah catatkan di lawu al-mahfub. Dan itu kejadiannya 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini Allah ciptakan. Wajib kita meyakini hal itu. Seluruh yang Allah sudah ketahui, kejadiannya belum terjadi. Baik kejadian yang menimpa seluruh makhluk terhadap baik manusia, jin, binatang, dan yang lain-lainnya. Ataupun yang terjadi di belahan alam semesta lain. Itu semua sudah Allah catatkan di lawu al-mahfub. Wajib kita yakin. Karena Allah yang menerangkan itu dalam Al-Quranul Karim. Al-Hadid ayat 22 diantaranya menyatakan, Kata Allah, tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi. Atau yang menimpa diri-diri kalian. Kecuali semua itu telah Allah tuliskan dalam sebuah kitab. Kitab ini lawu al-mahfub. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Ketika Nabi SAW menjelaskan ayat ini bila bersabda, Inna Allah khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu Min qabli ayyikhluqassamawati wal'ad bikhamsina alfasana. Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk. Dan telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semua yang terjadi, Yang sudah terjadi, Yang sedang terjadi, Dan yang belum terjadi, Tapi akan terjadi, Seluruhnya telah dicatatkan di lawu al-mahfub. Wajib kita yakini demikian. Ini poin yang kedua, Ini juga sudah diterangkan secara detil dengan dalil-dalilnya. Poin yang ketiga, Dari iman kepada takdir adalah, Beriman kepada adanya masyiatullah atau iradatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah. Keinginan Allah. Dengan makna, Semua yang terjadi di alam jagad raya ini, Terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun, Peristiwa terjadi di alam jagad raya ini, Di luar kehendak Allah, Tanpa dikehendaki oleh Allah, Tidak ada. Semua yang terjadi, Baik yang baik ataupun yang buruk. Yang menguntungkan manusia, Ataupun yang merugikan manusia. Yang membuat manusia bahagia, Gembira dan senang, Ataupun yang membuat manusia sedih dan menderita. Semua kejadian itu, Dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang baik, Yang membuat senang, bahagia, Itulah anugerah rahmat Allah bagi makhluknya. Kalau yang buruk-buruk, Yang membuat sedih, Baik musibah, Kematian, Ataupun apapun, Termasuk buruk, Dari sisi syari, Seperti, Peristiwa kekufuran, Perbuatan syirik, Perbuatan bid'ah, Perbuatan maksiat, Perbuatan yang menyimpang, Itu kan buruk secara syari. Itu semua terjadi juga atas kehendak Allah, Sebagai ujian bagi kita. Apakah ada hal yang buruk yang Allah ciptakan? Ya banyak. Iblis, Kenapa Allah ciptakan? Salah satunya sebagai ujian. Bagi kita, Bagi manusia. Sehingga dengan ujian ini, Kualitas iman manusia, Menjadi berbobot. Teruji. Dan ini yang membuat nilai dari sebuah ibadah, Amal sholah yang dilandasi keimanan, Menjadi berkualitas setelah berhasil mengatasi rintangan, Godaan dan gangguan dari iblis, Laknatullahi alaih. Jadi semua yang terjadi, Di alam jagad raya ini, Baik yang baik ataupun yang buruk, Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, Dan apa yang tidak Allah kehendaki, Tidak mungkin terjadi. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, Dan apa yang tidak Allah kehendaki, Tidak mungkin terjadi. Inilah poin yang ketiga, Wajib kita meyakini, Semua yang ada terjadi di alam jagad raya ini, Itu atas kehendak Allah. Tak ada satu pun peristiwa, Kejadian di alam jagad raya yang terjadi di luar, Kehendak Allah tidak ada. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, Bagian dari iman kepada takdir adalah, Meyakini bahwa, Selain Allah adalah makhluk, Allah satu-satunya pencipta. Tak ada pencipta yang lain selain Allah. Termasuk perbuatan manusia. Kitanya sebagai manusia, Ciptaan Allah, Dan apa yang kita lakukan, Amal-amal kita juga, Ciptaan Allah. Wajib kita yakini. Karena apa? Karena Allah yang menyatakan demikian. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, Allahu Khaliqu Kulli Syai, Wahu'ana Kulli Syai'i Qadir. Allah itu pencipta segala sesuatu. Baik sesuatu itu benda, Makhluk hidup, Atau benda mati, Ataupun peristiwa, Ataupun amalan. Amalan manusia, Amalan binatang, Amalan jin, Amalan para malaikat, Amalan seluruh makhluk hidup, Itu makhluk ciptaan Allah. Dalam surah Saffat, Allah pun menyatakan, Kata Allah, Wallahu khalaqakum, Wa ma ta'amalun. Allah lah yang telah menciptakan kalian, Dan menciptakan apa-apa yang kalian lakukan, Menciptakan amal-amal kalian. Kita ciptaan Allah, Amal yang kita lakukan juga ciptaan Allah. Loh kok bisa begitu, Bukankah amalan kita ini, Penciptakan kita sendiri, Kita tidak disebut pencipta amal kita, Tapi kita pelaku dari amal kita. Kenapa kita beramal? Karena dua hal, Pertama karena kita berkeinginan mengamalkan amalan itu, Kita ingin mengamalkan amalan itu. Kedua, Karena kita mampu mengamalkan amalan itu. Karena ada dua hal inilah, Maka kita melakukan amalan tersebut. Pertama karena ingin, Kedua karena mampu. Kita susul terus, Kenapa kita ingin? Kenapa ada keinginan dalam hati kita, Untuk mengamalkan amalan tersebut? Dari mana keinginan ini muncul? Apakah hasil ikhtiar kita, Memunculkan keinginan untuk melakukan sesuatu? Tidak. Keinginan itu Allah berikan kepada kita. Allah munculkan keinginan untuk mengamalkan amalan tersebut. Allah berfirman dalam surah At-Takfir, Ayat yang terakhir, وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Kalian tidak akan punya keinginan. Tidak akan punya kehendak. Kecuali Allah yang memberikan, Menginginkan kehendak itu bagi kalian. Allah yang memberikan keinginan itu. Kalau Allah tidak berikan, Kita tidak akan berkeinginan. Jadi kenapa kita ingin beramal? Karena Allah memberikan keinginan itu kepada kita. Itu pertama. Kedua, Selain karena keinginan, Juga karena kemampuan. Tadi kan gitu ya. Kenapa kita mengamalkan satu amalan? Karena ingin dan karena mampu. Kalau tidak mampu tidak bisa. Dari mana kemampuan ini berasal? Dari Allah. لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِلَّهِ Tidak ada حَوْلَا قُوَةَ إِلَّا بِلَّهِ Tidak ada haul, tidak ada kuah. Kecuali dari Allah. Tidak ada kekuatan, kemampuan, daya, upaya. Kecuali semua itu dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan kemampuan, kita tidak akan mampu. Jadi kehendak dan kemampuan, dua-duanya pemberian Allah. Begitulah cara Allah menciptakan amalan makhluk. Kalau Allah ingin menciptakan sebuah amalan melalui kita, Allah berikan kehendak dalam hati kita untuk mengamalkan hal itu dan diberi kemampuan untuk mengamalkan hal itu. Lalu lahirlah amalan tersebut. Makanya tak heran kalau amalan kita juga ciptaan Allah. Allah menyatakan, Wallahu khalaqakum wa matak malun. Allah lah yang menciptakan kalian. Dan juga menciptakan amalan-amalan kalian. Inilah empat poin yang wajib tercakup di dalam keimanan kepada takdir. Pertama, iman kepada ilmu Allah. Wa Allah mengetahui segala sesuatu sampai hari kiamat. Walaupun belum kejadiannya. Tapi Allah tahu. Kedua, Allah sudah catatkan semua ilmu Allah di lahu al-mahfuz. Ketiga, semua yang terjadi atas kehendak Allah. Keempat, seluruh yang terjadi itu makhluk ciptaan Allah. Itulah empat poin yang tercakup dalam iman kita kepada takdir. Dan setiap muslim wajib beriman kepada takdir dengan cakupan empat poin tadi. Siapa yang mengingkari salah satu di antara empat poin itu berarti bengkoklah keimanan dia terhadap takdir tersebut. Atau dikatakan tidak beriman kepada takdir. Siapa orang yang menolak seluruh takdir Allah berarti dia menolak salah satu di antara rukun iman. Hadis sahih rewet imam Bukhari, imam muslim dari Umar ibn Khattab radiyallahu'an yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Nabi SAW menyatakan Al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal-yaumil akhir wa antu'mina bilqadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir. Baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Enam poin ini. Ketika Nabi SAW menjelaskan lima poin. Pertama, iman kepada Allah. Iman kepada para malaikatnya, di'atafkan, diikutkan kepada iman kepada Allah. Demikian juga iman kepada kitab, kepada para rasul, dan kepada hari akhir. Tapi ketika Allah mau menyebutkan iman kepada takdir, Rasul SAW mengulang kembali lafad iman. Wa antu'mina bilqadari khairihi wa syarrih. Kata Nabi SAW, iman itu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada rasul, dan kepada hari akhir. Ini disatukan. Wa antu'mina dan kamu beriman kepada takdir baik yang baiknya atau yang buruknya. Para ulama menyatakan, seolah-olah rasul SAW mengisyaratkan, menekankan kembali keharusan, kewajiban iman kepada takdir. Karena aspek ini adalah aspek yang paling riskan untuk diingkari oleh manusia. Terutama manusia yang memahami agama ini dengan akalnya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memahami takdir dengan pemahaman seperti yang diterangkan tadi. Iman kepada empat poin yang berkaitan dengan takdir. Akan tetapi ada orang-orang yang punya muslim. Bagian dari kaum muslimin yang salah faham dalam memahami takdir. Yang keliru di dalam mengimani konsep takdir. Secara global ada dua. Dua kelompok. Kelompok pertama disebut Qadariyah. Kelompok kedua disebut Jabariyah. Bisa disebut Jabriyah, bisa disebut Jabariyah. Ada pun kelompok pertama yaitu Al-Qadariyah. Qadariyah ini banyak sektanya. Di antara Qadariyah ada disebut Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ul-Ghulat. Ini yang ekstrim. Qadariyah yang gulat, yang sangat sesat. Bagaimana keyakinan mereka? Al-Qadariyah ul-Ghulat. Al-Qadari ul-Ghulat. وَيَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ وَنَاهَا وَهُوَ لَيَعْلَمُ مَنْ يُتِعُهُ وَمِمَّا يَعْسِهِ فَالْأَمْرُ أُنُفْ لَمْ يَسْبِقْ فِي إِلْمِ اللَّهِ وَتَقْدِرِهِ Pertama, orang Qadariyah yang gulat, yang super sesat. Bagaimana keyakinan mereka? Mereka mengingkari ilmu Allah tentang seluruh yang akan terjadi. Kata mereka, Allah itu tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Juga mengingkari, dicatatkannya semua ilmu Allah itu, di lahu al-mahfud mereka ingkari. Jadi dua poin pertama dalam keimanan kepada takdir, mereka ingkari. Jelas itu bertolak belakang dengan nasaayat dan hadith yang sahih. Mereka berkata Allah itu hanya memerintah dan melarang. Allah tidak tahu siapa di kalangan manusia yang akan taat dan siapa yang akan maksir. Siapa yang akan nurut dan siapa yang akan ingkar. Allah tidak tahu. Itu kata Qadariyah gulat. Seluruh urusan kejadian ini baru. Tidak diawali oleh ilmu Allah. Tidak diawali oleh takdir Allah. Ini disebut gulat. Artinya sangat sesat. Karena mengisyaratkan Allah lemah. Ilmu Allah itu tidak sempurna. Menurut keyakinan mereka. Salah satu kekurangan ilmu Allah itu adalah Allah tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Cosatlah mereka. Apakah seluruh Qadariyah itu seperti itu? Tidak. Ada kelompok Qadariyah yang kedua. Yaitu Qadariyah yang meyakini ilmu Allah. Meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Sebelum sesuatu itu terjadi Allah juga tahu. Tapi ada tapinya. Mereka tidak memasukkan perbuatan hamba. Termasuk bagian dari takdir Allah. Tidak. Kata mereka. Apa yang dilakukan oleh manusia. Itu bukan karena takdir Allah. Mereka meyakini perbuatan manusia itu murni ciptaan manusia itu sendiri. Bukan ciptaan Allah. Murni kehendak manusia itu sendiri. Bukan kehendak Allah. Salah satu yang berfaham Qadariyah seperti ini adalah kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah dari segi keimanan kepada takdir mereka menganut faham Qadariyah. yang mengakui ilmu Allah tapi tidak memasukkan perbuatan hamba terhadap atau termasuk bagian dari takdir Allah. Enggak. Allah tidak mentakdirkan perbuatan kita. Tidak menciptakan perbuatan atau amalan kita. Kitalah pencipta dari perbuatan itu sendiri. Itu kata Mu'tazilah. Salah satu di antara sektor Qadariyah. Jadi Qadariyah itu menganggap ada pencipta lain selain Allah. Allah menciptakan kita. Kita pencipta amalan-amalan kita sendiri. Makanya Nabi SAW menyamakan Qadariyah ini dengan Majusi. Beliau menyatakan Al-Qadariyah itu Majusuhadil Ummah. Qadariyah itu Majusinya umat ini. Karena apa? Karena Majusi berkeyakinan ada dua pencipta. Pencipta pertama Allah itu hanya menciptakan kebaikan. Allah tidak pernah menciptakan keburukan. Kata mereka. Adapun keburukan diciptakan oleh iblis. Al-anatullahi alaih oleh makhluk. Seluruh keburukan ciptaan makhluk. Bukan ciptaan Allah. Dan itu bertolak belakang. Dengan nas ayat Al-Quran. Dengan hadis-hadis yang sahih. Enggak masuk akal Allah menciptakan keburukan. Loh kalau begitu siapa yang menciptakan iblis? Sumber keburukan kan iblis ya. Kalau ada keyakinan bahwa iblis ciptaan selain Allah. Atau ada dengan seri tanpa diciptakan oleh Allah. Wah itu keyakinan yang berbahaya. Ada pencipta selain Allah itu bisa merusak secara total akidah keimanan kita. Seluruh keburukan juga ciptaan Allah. Kenapa Allah menciptakan keburukan? Ada hikmah di dalamnya. Selain sebagai ujian. Bagi manusia. Juga adanya keburukan melahirkan banyak kebaikan-kebaikan yang agung. Tahu gak kenapa ada da'wah? Karena ada keburukan. Kenapa ada nasihat? Karena ada kesalahan, kekeliruan. Dan itu keburukan. Kenapa ada amar ma'ruf nahi mungkar? Karena ada keburukan. Kenapa ada jihad? Fisabilah. Karena ada keburukan. Kalau gak ada keburukan semua manusia iman, semua manusia taqwa, semua manusia soleh. Gak akan ada kewajiban da'wah, kewajiban saling menasihati, kewajiban jihad fisa birillah. Tidak akan ada mati syahid. Dari mana adanya mati syahid? Dari jihad. Kenapa ada jihad? Karena ada kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, keburukan. Nah akhirnya semuanya itu karena adanya keburukan. Kenapa ada ta'ubat? Ta'ubat itu amal soleh yang luar biasa agungnya. Karena ada keburukan. Kalau gak ada keburukan, kesalahan, kekeliruan, ya gak akan ada ta'ubat. Itu salah satu. Dia adalah hikmah Allah menciptakan keburukan. Jadi baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka siapa yang berkeyakinan ada pencipta lain selain Allah, orang itu serupa dengan majusi. Makanya disebutkan qadariah ini adalah majusinya umat ini. Ini kelompok pertama. Ekstrim kiri. Yaitu kalangan qadariah yang menolak adanya takdir. Baik sebagian ataupun keseluruhan. Disebutlah dengan sebutan qadariah. Kelompok kedua yang juga salah faham terhadap takdir adalah lawan dari qadariah yaitu jabariah. Mereka meyakini adanya takdir. Tapi lebay. Berlebih-lebihan. Dimana letak lebaynya, mereka merampas kehendak dan kemampuan serta ikhtiar hamba terhadap amalannya. Kata Jabriyah. Manusia itu tidak memiliki kehendak di dalam beramal apapun. Dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan amal apapun. Kalau umpamanya manusia beramal, itu bukan karena kehendak dia, bukan karena kemampuan dia. Tapi takdir Allah saja kepada dia. Manusia itu dipaksa, dipaksa itu bahasa Arabnya ngujbar. Dipaksa untuk melakukan amalan yang Allah takdirkan tanpa kehendak, tanpa ikhtiar. Bahasa Arabnya ngujbar. Bahasa Arabnya ngujbar. Makanya disebut dengan sebutan Jabariyah itu karena apa? Karena mereka berkeyakinan. Bahwa manusia itu dipaksa untuk melakukan amalan-amalan yang ditakdirkan. Kata mereka, manusia terhadap amalan tersebut seperti matahari yang bersinar. Setiap detik, setiap saat. Matahari tidak pernah berkedip. Walaupun sedetik. Geningan ada malam di kita. Malam bukan berarti matahari itu berkedip. Tidak memancarkan sinarnya. Tapi bagian yang sedang mengalami malam itu terhalang oleh bagian dunia lainnya. Sekarang di kita siang mungkin di Amerika malam sekarang. Eh, betul malam. Di kita siang, di sana malam. Di sana siang, di kita malam. Gitu saja. Apakah matahari dalam memancarkan sinarnya? Karena keinginan dia dan ikhtiar dia? Tidak. Matahari tidak berkeinginan untuk mengedip. Tidak berikhtiar saya memancarkan sinar. Enggak. Ditaklirkan begitu saja. Atau seperti kapas. Yang ditiup oleh angin. Kapas itu bertiup kemana angin bertiup. Tidak pernah menentang arus angin. Angin bertiup ke selatan, dia akan pergi ke selatan. Akan terbang ke selatan. Anginnya mutur, dia akan muter. Anginnya ke atas, dia akan ke atas. Anginnya berbelok ke utara, dia akan ke utara. Kapas ketika terbang ke selatan, atau muter, atau ke utara. Bukan karena keinginannya, juga bukan karena ikhtiarnya. Bukan. Kata Jabriah, seperti itulah manusia terhadap amalnya. Amal yang dilakukan manusia, bukan karena keinginan manusia, juga bukan karena ikhtiar manusia. Tapi manusia dipaksa untuk menjalani takdirnya seperti halnya matahari, memancarkan sinarnya. Atau seperti kapas yang dibawa oleh angin. Makanya disebut dengan sebutan Jabriah. Dan ini tentu saja bertolak belakang baik dengan Nas al-Quran, dengan hadis yang sohi, dan dengan realita yang kita rasakan. Al-Quran menetapkan adanya keinginan di dalam diri hamba, dan kemampuan dalam diri hamba. Terhadap seluruh amal yang dilakukannya. Al-Quran menyatakan, Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Liman sya'aminkum ayyestaqim. Kata Allah, bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqamah. Manusia punya keinginan. Berdasarkan hal itulah, maka Al-Quran menyatakan manusia punya keinginan. Apakah realita yang kita rasakan? Kita punya keinginan enggak? Ya, punya lah. Kenapa kita sholat? Karena ingin sholat. Kenapa kita makan? Karena ingin makan. Kenapa kita pergi ke sana? Karena ada keinginan. Oleh karena itulah, maka tertolak. Keyakinan Jabriyah. Kedua, Al-Quran menyatakan manusia punya kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seorang hamba kecuri sesuai dengan kemampuannya. Fattakulloha mastatwatum. Bertakwalah kalian kemampuan kalian. Kita punya kemampuan? Ya, punya. Kita bisa membedakan diantara kita. Siapa yang mampu berbuat begini dan siapa yang tidak. Kita tahu. Orang yang ototnya besar, badannya kuat. Mampu mengangkat beban, umpamanya 30 kilogram. Tapi anak kecil. Yang tidak berotot atau ototnya sangat kesil. Jangan 30 kilogram. Sepuluh juga tidak mampu. Punya kemampuan. Kemampuan untuk beramal. Ada orang yang mampu saum karena sehat. Ada yang tidak mampu karena sakit. Ada orang yang mampu sholat sambil berdiri. Ada yang tidak mampu. Mampunya cuma sambil berbaring. Juga karena sakit. Tidak memiliki kemampuan. Jadi, Al-Quran, hadis yang sahih dan realiza yang kita rasakan. Menyatakan bahwa kita punya keinginan dan punya kemampuan. Tertolaklah keyakinan kalangan Jabriyah tentang hal itu. Allah dalam surah At-Takfir menyatakan Liman sya'aminkum ayyastaqim Wama tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin Ayat pertama Liman sya'aminkum ayyastaqim Bagi siapa saja diantara kalian Yang berkeinginan untuk istiqamah Ayat ini menetapkan adanya masyia'ah Masyia'ajabah keinginan dalam diri manusia Bantahan terhadap kalangan Jabriyah Yang menolak adanya kehendak dalam diri manusia terhadap amalnya Ayat yang berikutnya Wama tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin Kalian tidak akan punya kehendak Kecuali Allah lah yang menghandaki kalian berkehendak seperti itu Ayat ini Bantahan terhadap kodariyah Kan kodariyah tadi menyatakan Bahwa Allah tidak mentakdirkan amalan manusia Amalan manusia murni kehendak keinginan manusia itu sendiri Dibantah oleh Allah Wama tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin Kalian tidak akan punya keinginan Tidak akan punya kehendak Kecuali Allah yang berkehendak Seperti itu Allah menghandaki kalian memiliki kehendak seperti itu Dan ini bantahan kepada kodariyah Adapun madhab ahlus sunnah wal jamaah Mereka menyatakan bahwa seluruh jenis ketaatan ataupun kemaksiatan Kufur ataupun iman Taat atau maksiat Tauhid atau syirik Sunnah ataupun bidnah Benar ataupun salah dari perbuatan-perbuatan manusia Itu terjadi atas ketetapan dan takdir dari Allah Tidak ada pencipta lain selain Allah Maka perbuatan hamba adalah makhluk Allah Baik yang baiknya ataupun yang buruknya Yang bagusnya ataupun yang jeleknya Dan setiap hamba diberikan keinginan dan kemampuan oleh Allah Mereka tidak dipaksa untuk menjalani takdir atas perbuatan-perbuatannya Manusia melakukan sesuatu karena kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya Dan keinginan yang Allah berikan kepadanya Sehingga dia menjadi pelaksana atas perbuatannya Ahli sunnah wal jama'i itu berada di tengah Sebqadariyah dan Jabriyah di dalam memahami takdir ini Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Dalam kitab Min hajus sunnatin nabawiyah Kata beliau al-a'mal wal-aqwal wal-ta'at wal-ma'asi hiya min al-abdi Bima'na annaha qa'imatun bil-abdi wa hasilatun bimasyiatihi wa kudratihi Wahuwa al-muttasifu biha wal-mutaharriku biha al-ladhi ya'udhu hukmuhu alaih Wahiyya minallah Bima'na annahu khalaqaha qa'imatun bil-abdi wa ja'alaha amalan lahu wa kasaba Kama yakhlukul musababat biasbabiha Fahiyya minallahim makhlukatun Fahatun qa'imatun bih Waqi'atun biqudratihi wa kasabih Kama'idha kulna Hathi thamarah min ash-shajarah Wahada zara' min al-arad Bima'na annahu hadathun fiha Wa minallah bima'na annahu khalaqahu minha Lam yakun baynahuma tanakud Kata Syekhul Islam Perbuatan manusia Ucapan manusia Ketaatan atau kemaksiatan manusia Itu semua dari manusia itu sendiri Dengan makna bahwa semua perbuatan itu Dilakukan oleh manusia Terjadi atas kehendak Dan kemampuan atau ikhtiar manusia Manusialah yang melakukan perbuatan itu Bergerak untuk melakukan perbuatan itu Sehingga hukum dari perbuatan itu Kembali kepada dia Baik yang baik ataupun yang buruk Di waktu yang sama seluruh perbuatan manusia itu juga Bersumber dari Allah Dalam arti Allah lah yang menciptakan perbuatan itu Yang menjadikan seluruh perbuatan itu Menjadi amalan bagi dia dan ciptaan dia Sebagaimana Allah telah menciptakan sebab dan akibat Sudah saya terangkan tadi Perbuatan manusia disebut perbuatan manusia Karena manusialah yang berbuat Dalam waktu yang sama Perbuatan manusia itu disebut Makhluk ciptaan Allah Perbuatan Allah Karena Allah lah yang memberi kehendak kepada manusia itu Dan kemampuan kepada manusia itu Untuk melakukan perbuatan tersebut Maka disebutlah itu sebagai Makhluk dari Allah Perbuatan manusia adalah amalan manusia Tapi dalam waktu yang sama Dia disebut makhluk ciptaan Allah Taubahnya seperti begini Buah ini berasal dari pohon Pohon ini berasal dari tanah Dalam arti Pohon ini memang tumbuh di atas tanah Menghasilkan buah Dan buahnya menempel dari pohon itu Andai pohon itu tidak ada Buah itu tidak akan ada Andai tanahnya tidak ada Pohon itu tidak ada Siapa yang menciptakan tanah? Allah Siapa yang menumbuhkan Pohon tersebut Allah Bukan manusia Manusia cuma menanam Setelah ditanam Siapa yang menumbuhkan tumbuhan itu Apakah manusia yang memprosih? Tidak Allah Allah menyatakan Dalam Al-Quran itu Kata Allah Tidak Tidakkah kamu perhatikan Apa yang kalian tanam? Kita menanam Setelah menanam Paling menyiram Memupuk sudah Siapa yang memproses tumbuhnya tanaman itu Sampai berdaun Berdahan Berbunga Berbuah Apakah kita manusia yang Allah Oleh karena itulah Maka dikatakan Buah itu bukan ciptaan Dari pohon itu Pohon itu bukan ciptaan Dari tanah Ciptaan Allah Semuanya Tanah itu tempat Pertancapnya pohon itu Dan memberikan suplai nutrisi Yang dibutuhkan Kandungan air yang dibutuhkan Zat-zat yang dibutuhkan Disupai oleh tanah Siapa yang memprosesnya? Allah Maka kita katakan Pohon ciptaan Allah Tanah ciptaan Allah Daunnya ciptaan Allah Buah-buahannya Bunganya seluruhnya ciptaan Allah Boleh juga katakan Ini buah Berasal dari pohon tersebut Dan pohon ini Tumbuhnya di atas Sama dengan manusia Siapa yang menciptakan manusia? Allah Manusia ciptaan Allah Amal-amal manusia Ciptaan Apakah ciptaan manusia itu sih? Bukan ciptaan Allah Bukankah manusia yang berbuat? Iya manusia yang berbuat Tapi kenapa manusia itu berbuat Amalan itu? Karena dia punya keinginan dan kemampuan Siapa yang ngasih kemampuan dan keinginan? Allah Sama dengan Kenapa buah itu? Bukan ciptaan dari pohon Bukan Pohon tidak menciptakan buah tersebut Hanya menghasilkan Siapa yang memproses Lahirnya buah-buahan dari pohon itu? Allah Subhanahu wa ta'ala Penjelasan ini jelas memadukan penjelasan akal Dengan nas Baik Al-Quran dan Sunnah Berkata as-safaraini Dalam kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyyah Kata beliau Bahwa madhab salaf Dan para peneliti dari kalangan ulama ahlu sunnah Menyatakan bahwa Allah ta'ala telah menciptakan Kemampuan hamba dan keinginan hamba dalam melakukan amalan Bahwa hamba pelaku bagi amalannya secara hakiki Dia yang mengadakan perbuatannya secara hakiki Dan Allah telah menjadikan si hamba tersebut sebagai pelaku bagi perbuatan tersebut Allah berfirman Wa ma'ta sya'una Illa ayya sya'allahu rabbul alam Kalian tidak akan punya keinginan untuk melakukan apapun Keculi Allah yang menghendaki hal itu Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian Dalam ayat ini Allah menetapkan adanya keinginan bagi seorang hamba Tapi Allah pun menjelaskan bahwa keinginan ini tidak bisa muncul Kecuali karena kehendak Allah azawajal Inilah penjelasan pendapat ahlu sunnah Dalam menetapkan kehendak bagi seorang hamba Bahwa kehendak makhluk tidak bisa terlepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari sini terluruskanlah kesalahfahaman orang-orang yang keliru dalam memahami takdir Walhasil secara umum ada dua kelompok yang salahfaham terhadap takdir Pertama kodariah yang mengingkari Adanya takdir Allah terhadap perbuatan seorang hamba Dan ini keliru Yang kedua adalah orang-orang yang disebut dengan sebutan Jabriyah Mengingkari adanya masyia dan kudrah bagi seorang hamba Mereka bilang setiap hamba dipaksa untuk melakukan amal yang sudah Allah takdirkan untuk dirinya Tanpa ada keinginan, tanpa ada ikhtiar dan kemampuan untuk melakukannya Ini pun merupakan pendapat yang batil, yang keliru Karena selain bertolak belakang dengan Al-Quran Juga sunnah, juga realita yang kita rasakan dalam kehidupan ini Ada pun madhab yang benar Dalam masalah ini adalah madhab ahlus sunnah wal jamaah Yang meyakini adanya takdir dengan keempat poin yang disebutkan tadi Meyakini bahwa setiap hamba memiliki masyia atau kehendak dan memiliki kemampuan untuk beramal Tapi seluruh kehendak dan kemampuan untuk beramal Tidak lepas dari masyia atau kehendak serta pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya, ikhwatifillah cukup sampai disini saja penjelasan kita tentang kesalahfahaman tentang takdir ini Insya Allah kita akan lanjut penjelasan ini di hari Jumat yang akan datang Sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab kepada Al-Akhul Fawaz Al-Akhul Fadhil Fawaz di studio, radio, dan TV Rojak Cilingsi Dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar, pemirsa, dan para netizen Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam Silakan Fawaz Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan Selanjutnya kita memasuki sesi interaktif Anda yang akan bertanya silakan bisa telepon ke 021-823-6543 Atau dengan pesan singkat silakan bisa kirip ke 0819-896543 Tentunya dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak dan ikuti di sore hari ini Silakan kami coba siapa dari penelpon pertama 021-823-6543 Silakan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ibu Alhamdulillah sehat Silakan pertanyaannya diajukan Doa itu dengan takdir apa dia saling merangkul Bagaimana Ibu? Mohon maaf, kurang jelas Doa dengan takdir itu atas tali merangkul atau bergandengan tangan Karena saya merasakan dulu berdoa keping seperti ini Alhamdulillah terwujud dengan takdir yang saya inginkan Dan bagaimana kalau orang ada kesalahan takdir Doa-doa yang dulu itu kok akhirnya dia hidup dalam keadaan yang kurang baik Mohon naseh tetap, jaga kemungan kairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Silakan Ustaz Taib Ibu yang barusan bertanya Barakallahu fiq Apa hubungan doa dengan takdir? Itu erat Doa termasuk bagian dari ikhtiar Yang tidak bisa lepas Tapi disebut dengan ikhtiar syari Ikhtiar Dalam Ada dua jenis ikhtiar Ikhtiar hissi Dan ikhtiar syari Ikhtiar hissi itu Ikhtiar yang realistis Ikhtiar yang logis Yang rasional Yang empiris Yang ilmiah Seperti kalau umpamanya mau Kenyang ya makan Kalau mau punya anak ya menikah Kalau mau sehat Ya jaga kesehatan dengan cara berolahraga Mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat Menghindari makanan-makanan yang bisa Menimbulkan penyakit dan seterusnya Itu ikhtiar hissi Kedua ikhtiar syari Ikhtiar Yang oleh syariat Diterangkan Dijelaskan Mau masuk akal Mau tidak Mau ada hubungan sebab akibat Atau tidak Tapi kalau syariat Menetapkan hal demikian Maka lakukan Salah satunya doa Doa ini tidak ada penjelasan ilmiahnya Tidak ada hubungan sebab akibat yang real Antara doa dengan hasil Kalau umpamanya kenyang tadi Ada sebabnya Ikhtiarnya itu makan Ada penjelasannya Secara logika Secara rasio Dan realistis Seperti umpamanya Sakit Kemudian berobat Kedokter Ada hubungan sebab akibat Antara obat tersebut Dengan penyakitnya Bisa diterangkan Secara ilmiah Kenapa obat itu bisa menyembuhkan Si sakit Ada pun doa Orang yang sakit Kemudian berdoa agar sembuh Ternyata sembuh Atas izin Allahu azuz Adakah penjelasan ilmiahnya Tidak ada Umpamanya Setelah diteliti Doa ini Mengandung zat tertentu Yang kemudian zat itu Membunuh bibit penyakit Pada diri si pasien Yang didoakan Apakah begitu Tidak ada Tidak ada penjelasan ilmiahnya Tidak ada penjelasan yang logis Dan rasional Tapi ini diajarkan oleh syariat Oleh Nabi SAW Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lakukan Walaupun tidak ada Hubungan sebab akibat Yang hisi Atau yang rasional Atau yang logis Tapi syariat menjelaskan Yang memberi penyakit Allah yang memberi kesembuhan Allah maka minta kesembuhan Kepada Allah Ya itu syariat Nah sekarang Apa hubungan antara Doa dengan takdir Erat sekali Doa ini salah satu Ikhtiar Untuk mencapai takdir Contoh begini Kalau kita ingin ditakdirkan Punya anak Wajib kita ikhtiar Yang hisi Dan yang syari Yang hisinya apa Menikah Mustahil Kita ditakdirkan Punya anak Tanpa menikah Oleh karena itulah Maka antara takdir Dengan ikhtiar Erat sekali Kaitannya Kalau kita ingin Meraih takdir Punya anak Maka kita harus Menjalani Takdir Menikah Setelah menikah Melakukan hubungan Dengan istri Kalau hanya Sekedar menikah Lalu LDR Berpisah Akar Setelah itu Ya sudah Istrinya di kota ini Suaminya di kota ini Tidak pernah Melakukan hubungan Suami istri Doa terus Ya Allah Karuniakan Kepada kami Anak Tapi Tidak melakukan Hubungan Suami istri Tidak akan bisa Berdasarkan hal itulah Maka Mustahil Seseorang Ditakdirkan Punya anak Kalau Dia tidak Menjalani Takdir Yang menjadi Sebab Punya anak Yaitu apa Yaitu menikah Petani Punya sawah Kalau Dia ingin Ditakdirkan Panen Empat bulan Yang akan Datang Dia harus Melakukan Sebab Sebab Terjadinya Takdir Panen Yaitu apa Ikhtiar Menanam Ditanami Gitu ya Digarap Dipupuk Dijaga Setelah Umpamanya Muncul Padinya Dibuat Orang-orangan Sawah Bebegig Namanya Biar tidak Diserbu oleh Burung-burung Empat bulan Setelah itu Atau Tiga bulan Setelah itu Baru Panen Mustahil Seseorang Hanya berdoa Ya Allah Beri saya Panen Empat bulan Lagi Tapi itu Tidak digarap Mustahil Kalau Ingin Ditakdirkan Panen Maka Jalani Penyebab Takdir Panen Itu Yaitu Menggarap Baru Nanti Akan Ditakdirkan Sama Halnya Dengan Berdoa Berdoa Ikhtiar Syari Oleh Karena Itulah Maka Apabila Kita Ingin Ditakdirkan Punya Rizki Diberi Rizki Oleh Allah Lakukan Dua Penyebab Dua Penyebab Terjadinya Takdir Diberi Rizki Tersebut Penyebab Pertama Adalah Ikhtiar Hisi Ikhtiar Yang real Yang nyata Berupa Kerja Dagang Jual Jasa Kuli Atau yang Sejenisnya Yang keduanya Berdoa Apakah berdoa Ada efeknya Besar Efeknya Dengan Berdoa Nanti Allah Mudahkan Jalan Jalannya Allah Umpamanya Berikan Jalan Keluar Solusi Yang Diluar Dugaan Kita Wujud Nyata Keta Quran Ini Melakukan Dua Jenis Ikhtiar Ini Ikhtiar Hisi Dan Ikhtiar Syari Ikhtiar Hisinya Berusaha Ikhtiar Syari Ini Salah Satunya Berdoa Banyak Ikhtiar Ikhtiar Syari Yang lain Selain Berdoa Melakukan Banyak Kebaikan Sodaka Infa Bertakwa Kepara Allah Nanti Allah Mudah Makan Siapa Orang Yang Bertakwa Kepara Allah Allah Berikan Solusi Allah Berikan Jalan Keluar Dan Allah Berikan Rizki Yang Tidak Disangka Sangka Nanti Allah Mudah Jalan Jalan Oleh Oleh Karena Itulah Maka Berdoa Termasuk Bagian Dari Yang Ditakdirkan Oleh Allah Kalau Allah Akan Mentakdirkan Seseorang Kaya Allah Akan Takdirkan Dia Berusaha Bekerja Dan Allah Akan Takdirkan Dia Berdoa Untuk Meraih Kekayaan Itu Lalu Allah Nanti Mudahkan Jalan Jalannya Berdasarkan Hal Itulah Maka Doa Sama Dengan Ikhtiar Ikhtiar Batin Atau Ikhtiar Syari Yang Harus Dilakukan Untuk Meraih Takdir Yang Kita Inginkan Maka Antara Doa Dengan Takdir Dua Hal Yang Tidak Bisa Dipisahkan Sebagaimana Takdir Dan Ikhtiar Dua Hal Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dari Usaha Kita Takdir Doa Dan Ikhtiar Itu Satu Paket Ikhtiar Yang Dilakukan Manusia Doa Yang Dilakukan Manusia Bagian Dari Apa Yang Allah Takdirkan Untuk Meraih Hasil Yang Sesuai Dengan Keinginan Kita Wallahu'alam Bissalam Kita Akan Cukupkan Penjelasan Kita Ini Sampai Disini Insya Allah Kita Akan Lanjut Pada Hari Jumat Yang Akan Datang Subhanakallahum Bihamdik Asyadu Alla Ilaha Ila Anda Astaghfiruka Wa'atubu Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah